Jadi memanfaatkan peluang, menampak-peluang. Kemudian singkat kegurang, MG milik kampung. Setelah usaha nyonam dan terbentuk-bentuk, hanya terlepas daripada milik kampung. Bukan milik direktur, bukan milik bendara dan bukan milik syakarik. Sekalipun terkerja dalam tanggung kampung, apabila MG nyonambo ditanggung total oleh direktur. Bukan milik kampung, bukan milik kampung, hanya terlepas daripada milik kampung, hanya terlepas daripada milik kampung. Oleh direktur, serta pengurusnya yang lain. Ini pun yang pernah berbahasa lama, hanya terakhir dengan perempuan yang lain. Saya mengatakan SPP, hanya terbentuk-terbentuk. Makanya di sini, MG ditutup membuat akte notaris. Dilegalkan secara hukum, mengataui pihak-pihak perwajib. Kemudian, milik kampung, milik kampung. Bahasa milik kampung ini, BMG artinya ada keterlihatan dengan kampung. Pudra yang ikat di UMG dengan kampung, yang ikat di UMG dengan kampung adalah kanun, kemudian ADRT. Nyopak punya lamu mayang lagi cara yang mempun. Cara kanun, artinya guna segala lamu mayang. Kemudian ADRT-nya hukum. Nah, lamu mayangnya, kadang-kadang mengataui mayangnya, namun darpahami, kadang-kadang mayang, kamu berpulau-pulau. Maka sebuah lamu mayang pun, wajibnya mempunyai syarat, yaitu kanun. Lihat jatikan, kanun. Dupakanlah ADRT, data-cara kerja BUMG-nya. Lihatnya dokumen mandung jati, direktur, berada dengan isi dan segala macam, maka siap melakukan pencairan, apabila kampung, naibi modal di BUMG. Selesai, matala.